Intro Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini untuk kamu Intro Haruki Noguchi seorang rider asal Jepang meninggal dunia Kasma Daniel, rider asal Malaysia memberikan ucapan duka karena meninggalnya Haruki Diketahui sebelumnya Kasma Daniel tak sengaja melindas kepala Haruki Dan saat ini pun Haruki Noguchi meninggal dunia Kamu simak dulu berita yang satu ini Rider asal Malaysia, Kasma Daniel Kasma Yudin Memberikan ucapan duka cita seusai Haruki Noguchi meninggal dunia Haruki Noguchi mengembuskan nafas terakhir Seusai mengalami kecelakaan pada putaran keempat FIM Asia Road Championship 2023 Yang bergulir di sirkuit Mandalika pada Minggu 13 Agustus 2023 Semuanya bermula saat Haruki Noguchi tersenggol ban bagian belakang Zakwan Zaidi di tikungan 10 sirkuit Mandalika Zakwan Zaidi lalu terpleset dan keluar trek Di lain sisi Haruki Noguchi terjatuh di lintasan Tak berselang lama, Kasma Daniel muncul dengan kecepatan tinggi Dan ia pun tanpa sengaja melindas bagian kepala Noguchi Haruki Noguchi pun meninggal dunia beberapa hari setelah terlibat kecelakaan dengan Kasma Daniel Kasma tak bisa menutupi rasa penyesalan atas insiden yang menimpa Haruki Noguchi di sirkuit Mandalika Kasma Daniel lalu mengenang kehebatan Haruki Noguchi setelah menunggangi motor di lintasan Wal tribuners Haruki Noguchi dinyatakan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di sirkuit Mandalika Pertanggal 13 Agustus 2023 hari Minggu Kasma Daniel, rider asal Malaysia pun menyatakan bahwa ia turut berduka cita atas meninggalnya Haruki Noguchi Ia pun diketahui tanpa sengaja melindas kepala Haruki Noguchi Kalau kamu punya tanggapan mengenai informasi yang satu ini kamu boleh tanggapi di kolom komentar Oke tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Untuk kamu jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan berita Dengan aku Nadia sampai jumpa lagi di berita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!